Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Siapa yang tidak tahu akan hewan lucu satu ini Dia adalah kucing Di kalangan masyarakat Indonesia Kucing memiliki mitosnya tersendiri Di antaranya jika kucing mati Terutama ketika mati ditabrak Maka ia harus dikuburkan Disebutkan bahwa jika kucing mati dan tidak dikuburkan Terutama mati karena ditabrak Maka akan membawa kesialan kepada para pelakunya Karena itu masyarakat mengharuskan kucing yang mati untuk dikuburkan Namun bagaimana pandangan Islam tentang ini Apakah kucing yang mati wajib dikuburkan Ataukah adakah alasan khusus kenapa hewan ini harus dikuburkan Berikut bukan mitos Hati-hati ini alasan sebenarnya mengapa kucing harus dikuburkan dalam Islam Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kucing merupakan hewan yang disayangi oleh Rasulullah SAW Hewan berbulu halus itu juga disukai banyak orang Bahkan dipelihara dan dirawat di dalam rumah Pecinta kucing pastinya senang bercengkrama dan berinteraksi dengan hewan yang satu ini Namun layaknya makhluk hidup pada umumnya Kucing juga rentan sakit dan punya rentang usia tertentu Hingga dia bisa dan pasti akan mati pada akhirnya Usia kucing memang terbilang lebih pendek daripada usia manusia Bahkan kita pun dianjurkan untuk menguburkannya Jika hewan mungil ini telah mati Lalu adakah alasan dibaliknya Maka mari kita bahas lebih dalam Mitos menabrak kucing kena sial Mitos menabrak kucing membawa celaka sudah dipercaya oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala Menurut mitos ini Orang yang menabrak kucing akan mendapatkan kesialan secara bertubi-tubi Apakah mitos itu benar adanya Mengalami kesialan yang bertubi-tubi setelah menabrak kucing adalah Salah satu mitos yang masih dipercaya hingga sekarang ini Konon Sang penabrak akan mengalami nasib sial hingga berhari-hari lamanya Parahnya lagi Mitos ini pun juga menyebutkan bahwa Penabrak bisa saja kehilangan orang yang ia cintai Jika ia terhindar dari mitos ini Sang penabrak harus segera menguburkannya Serta mendoakan kucing agar tenang di alam sana Selain itu Mitos jatuh sakit pun tak kalah populer di kalangan masyarakat Menurut kepercayaan orang banyak Orang yang menabrak kucing akan segera jatuh sakit Hal yang lebih mengerikan adalah Sakit yang dialami bisa saja sakit keras hingga menahon Sama seperti yang sebelumnya Kita juga perlu menguburkan kucing yang ditabrak Untuk terhindar dari nasib buruk ini Selain itu Kita pun juga harus membersihkan darah yang berceceran di jalanan Yang terjadi sebenarnya Mitos-mitos tadi yang sesungguhnya tidak berlaku Akan tetapi jika kita menabrak Maka kita harus tetap bertanggung jawab dengan hal yang kita perbuat Meskipun perbuatan tersebut Tidak dilakukan dengan sengaja Jika kucing yang ditabrak memiliki pemilik Segeralah cari dan datangi pemiliknya Jika kucing jalanan Segera kuburkan ia dengan sebaik-baiknya Sebab dalam Islam diterangkan Jika kamu menyiksa atau bahkan membunuh binatang Padahal binatang tersebut tidak merugikan orang lain Maka kamu berdosa Kucing hewan kesayangan Rasulullah Seperti yang kita ketahui bersama Kucing juga merupakan hewan peliharaan Rasulullah yang paling beliau sayangi Rasulullah SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama dengan Mu'ezah Suatu saat dikala Nabi hendak mengambil jubahnya Ditemuinya Mu'ezah sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu Nabi pun memotong belahan lengan yang ditiduri Mu'ezah dari jubahnya Ketika Nabi kembali ke rumah Mu'ezah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya itu Sebagai balasan Nabi menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan mungil kucing itu Sebanyak tiga kali Dalam aktivitas lainnya Setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya Nabi SAW menggendong Mu'ezah dan ditaruh di pahanya Salah satu sifat Mu'ezah yang Nabi sukai ialah Ia selalu mengeong ketika mendengar azam Dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azam Sahabat beriman yang dirahmati Allah Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan lucu ini sangatlah serius Dalam sebuah hadis Soheh Al-Bukhari Dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya Dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan Bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka Dari Ibnu Umar RA Bahwa Rasulullah SAW bersabda Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka Karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai Hadis Riwayat Bukhari Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kucing merupakan hewan yang tidak na'jis Bahkan diperbolehkan untuk berwuduk menggunakan air bekas minum kucing Karena dianggap telah suci Hukum menguburkan kucing yang mati Pada dasarnya dalam Islam tidak ada kewajiban menguburkan hewan yang telah mati Baik mati karena ditabrak, disebeleh atau sebab lainnya Hanya manusia yang wajib dikuburkan dalam Islam Sementara hewan, baik kucing dan lain sebagainya Tidak ada kewajiban untuk menguburkannya Di antara dalil yang dijadikan dasar Tidak ada kewajiban menguburkan hewan yang mati adalah Hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari Ibnu Abbas ia berkata Hamba milik Maimunah pernah diberi sedekah seekor kambing Kemudian kambing tersebut mati Ketika Rasulullah SAW melintasi dan melihatnya Beliau berkata Kenapa tidak engkau ambil kulitnya Kemudian engkau sama sehingga dapat memanfaatkannya Mereka berkata Ia telah menjadi bangkai Beliau menjawab Sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya Juga disebutkan dalam hadis Riwayat Imam Muslim Dari Jabir bin Abdillah Ia berkata Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi Ketika banyak orang berada di sekitarnya Beliau berjalan melewati bangkai anak kambing Yang telinganya cacat Beliau memegang telinga bangkai tersebut Lalu bersabda Adakah di antara kalian yang berkenan bangkai ini Seharga satu dirham Para sahabat menjawab Sama sekali tidak tertarik kepadanya Dan apa yang bisa kami lakukan dengannya Nabi bersabda Apakah kalian mau Jika bangkai ini gratis menjadi milik kalian Para sahabat menjawab Demi Allah Andai ia hidup Ia dalam keadaan cacat Karena telinganya cacat Maka apalagi jika ia sudah jadi bangkai Lalu Nabi bersabda Demi Allah Sungguh dunia bagi kalian itu Lebih hina dari bangkai ini di sisi Allah Dalam dua hadis ini Ketika melihat bangkai hewan Nabi SAW tidak menyuruh untuk menguburkan hewan yang mati Melainkan beliau menyuruh untuk memanfaatkannya Jika hal itu bisa dimanfaatkan Meski mengubur hewan tidak wajib di dalam Islam Termasuk mengubur kucing Namun jika bangkainya akan mengganggu orang lain Karena baunya busuk dan lain sebagainya Maka hendaknya hewan tersebut dikuburkan Anjuran menguburkan hewan ini bukan karena mitos Akan membawa kesialan Namun semata-mata untuk menghindari Bau busuk yang ditimbulkan oleh bangkai hewan tersebut Tata cara mengubur kucing Apabila kucing yang mati tersebut adalah kucing peliharaan kita Maka lebih baik kuburkan di lingkungan rumah saja Pastikan lokasi untuk menguburkan kucing jauh dari sumur dan sumber air tanah Agar tidak menyebabkan bau pada air Namun jika kita menemukan kucing mati di jalan karena tertabrak mobil Maka lebih baik dikuburkan di dekat kucing tersebut ditemukan Kemudian tata cara menguburkan kucing adalah Dengan membuat lubang yang berbentuk persegi panjang Ukuran lubang tersebut Usahakan dua kali panjang kucing dengan kedalaman sekitar 30 cm Untuk lebar lubangnya kucing Sesuaikan dengan ukuran sang kucing Selain itu Pilihlah tanah yang kering untuk membuat lubang tersebut Selanjutnya cara menguburkan kucing menurut Islam adalah Dengan memberinya alas berupa dedaunan yang masih segar Usahakan menggunakan daun yang permukaannya luas seperti daun pisang Hal ini dilakukan untuk meminimalisir bau yang timbul dari mayat kucing tersebut Akan tetapi untuk menguburkan kucing yang tertabrak Lebih baik dibungkus menggunakan kain Karena akan mengeluarkan darah yang cukup banyak Hal ini dilakukan agar darah tidak berceceran di sekitar Selanjutnya Kuburkan kucing pada lubang dan timbun dengan tanah hingga padat Menimbunnya dengan padat juga akan meminimalisir bau yang tidak sedar Kemudian setelah selesai dikuburkan Maka berilah tanda pada kuburan kucing tersebut dengan batu Wallahu'alem bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.